Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Melihat perkembangan kinerja dispersif kalsal Dengan berbagai kemajuan serta program kerjanya Termasuk jemput bola hingga ke pelosok desa Dalam upaya meningkatkan minat baca Membuat dispersif kalsal Mendapat kunjungan media nasional antara dari Jakarta Gaung perkembangan perpustakaan Pak Enam Yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan Rupanya terdengar hingga Ibu Kota Negara Inilah yang membuat awak media nasional antara Harus menyambangi dispersif kalsal Di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 6 Banjarmasin Tamu tersebut langsung diterima kepala dispersif kalsal Yang sengaja mampir untuk melakukan wawancara Terkait perkembangan perpustakaan di Kalimantan Selatan Menurut Rauf, reporter antara Jakarta Selain ruangan yang bagus Buku-bukunya juga baru-baru Dirinya juga mengapresiasi perkembangan dispersif kalsal Karena memiliki berbagai sarana fasilitas lengkap Seperti gedung teater, gedung disabilitas, dan tanaman heteroponik Tidak hanya itu, reporter antara ini juga memuji Perpustakaan Pak Nam yang terus memperluas marketnya Pengunjung perpustakaan tidak hanya terbatas untuk membaca Karena ternyata tempat ini juga bisa dipergunakan Menjadi ruang publik yang sangat baik Di bawah Komando Hajah Nurliani Dardi Yang akrab di Sapa Bunda Nunung Perpustakaan Pak Nam terus berbenah Melengkapi layanan serta menumbuhkan minat baca Di kalangan masyarakat Murtasiyah Bancar TV Murtasiyah Bancar TV Dari klawanan iest gotviku Obvie Murtasiyah Bancar TV